Halo sobat semua, berjumpa kembali dengan channel saya, semoga saya temui anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali malam ini saya akan membahas sinopsis sinetron dari jendela SMP yang tayang tanggal 12 Desember 2021. Tetapi sebelumnya, bagi sahabat yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton! Selain beben yang menunjukkan kebolehannya juga bersama teman-temannya malah terjatuh dan merontak kesakitan. Sampai kemudian Pak Saki dan guru-guru yang lain datang mengira ada keributan. Menanggapi teguran dari Pak Saki tersebut, Santi kemudian berkata bahwa Tidak ada keributan di lapangan tetapi ada lomba dance karena kangen sudah sekian lama sekolah MM tidak mengadakan acara sekolahan. Mendengar ucapan Santi tersebut, Bapak Kepala Sekolah malah berkata seperti gayung bersambut, Setuju untuk mengadakan lomba dance yang bertajuk Korean Day, seperti yang diusulkan oleh Santi dan Si Cantik. Sontak saja hal tersebut membuat anak-anak MM bergembira lalu kemudian menyebarkan berita tersebut ke medsos. Di alur cerita yang lain, sementara grup B-Band dan Si Cantik lagi asik lomba dance, Secara diam-diam Joko terlihat menarik tangan Wulan, lalu mengajaknya menjauh dari acara tersebut. Wulan terlihat sedikit kaget kenapa Joko mengajaknya menjauh dari teman-temannya. Ternyata Joko hanya ingin mereka bicara berdua saja, yaitu membicarakan hubungan mereka. Joko ingin mencari solusi agar hubungan mereka bisa disetujui. Walaupun mereka sama-sama tahu bahwa ibu mereka masih ada masalah yang belum terselesaikan, Sampai kemudian Joko ingin hubungan mereka berdua dibuka saja kepada teman-temannya. Wulan terlihat ragu dan membisuh sejenak, lalu secara tiba-tiba tangan Wulan menampar pipi dari Joko. Dan sontak saja Joko jadi terkejut dan kaget. Ternyata Wulan hanya menampar nyamuk yang ada di pipi Joko. Setelah itu Joko kembali bertanya pada Wulan, apakah Wulan setuju kalau hubungan mereka diberitahukan saja? Tanpa berkata-kata apa, Wulan tiba-tiba pergi begitu saja. Di alur cerita yang lain, di tempat arena game online, Ria merasa kesal karena Indro masih saja menunggu Loli yang tidak akan datang ke tempat game online tersebut. Sampai kemudian acaranya pun segera dimulai dan Indro tergesa-gesa masuk ruangan. Dia tidak tahu bahwa cindera mata yang diberikan Loli terjatuh. Ria yang melihat cindera mata Loli itu segera mengambilnya lalu memanfaatkannya dengan mengatakan bahwa Indro sudah membuang pemberian tersebut. Sontak saja Loli terlihat sedih. Terlebih lagi, dia tidak bisa ikut menyaksikan Indro dalam acara game online yang dimenangkannya tersebut. Sebaliknya, Ria terlihat sangat bahagia. Demikian juga Indro yang akan memakai hadiahnya untuk biaya operasi kakek Dulah. Terima kasih. Terima kasih.